2020 diajukan oleh 1. Dr. Nandus Hidayat MSI, 2. Haja Habsa Yanti Ponu Lele ST MSI memberi kuasa kepada Rizwanto, Lasdin, SHMH, dan kawan-kawan selanjutnya disebut sebagai pemohon terhadap Komisi Pemilihan Umum Kota Palu memberi kuasa kepada Arif Sulaiman, SHMH, dan kawan-kawan selanjutnya disebut sebagai termohon berkenaan dengan permohonan tersebut berikut ini 1. Haji Hadianto Rasid SE 2. Dr. Reni A. Lama Jido SP PKM KES memberi kuasa kepada Muhammad, Ansar, SHMH, dan kawan-kawan selanjutnya disebut sebagai pihak terkait membaca permohonan pemohon mendengar keterangan pemohon mendengar dan membaca jawaban termohon mendengar dan membaca keterangan pihak terkait memeriksa bukti-bukti para pihak mendengar dan membaca keterangan bawaslu, kota, palu duduk perkara, dan seterusnya dianggap dibacakan pertimbangan hukum 3.1 dianggap dibacakan keundangan makamah dalam eksepsi 3.2 makamah berwenang mengadili permohonan aku oleh karenanya eksepsi termohon dan eksepsi pihak terkait berkenaan dengan keundangan makamah tidak beralasan menurut hukum tengah waktu pengajuan permohonan dalam eksepsi 3.5 dianggap dibacakan 3.6 permohonan pemohon diajukan masih dalam tengah waktu pengajuan permohonan yang tertentukan peraturan penundangan kedudukan hukum pemohon dalam eksepsi 3.7 dianggap dibacakan 3.8 dianggap dibacakan pemohon adalah pasangan calon wali kota dan wakil wali kota palu dalam pemilihan wali kota palu dan wakil wali kota palu tahun 2020 karenanya pemohon berhak mengajukan permohonan perselisihan hasil pemilihan umum 3.9 3.9.2 bahwa jumlah perbedaan perolehan suara antara pemohon dengan pasangan calon proyek suara terbanyak adalah paling banyak 1,5% x 160.266 suara total suara sah sama dengan 2.403 suara berdasarkan bukti dan fakta persidangan perolehan suara adalah perolehan suara pemohon adalah 30.072 suara sedangkan perolehan suara pihak terkait pasangan calon proyek suara terbanyak adalah 64.249 suara sehingga perbedaan perolehan suara antara pemohon dan pihak terkait adalah 33.877 suara atau ekvivalen dengan 21,1% atau lebih dari 2.403 suara sehingga melebihi presentasi sebagaimana dipersyaratkan dalam pasal 158 ayat 2 Ruh B Undang-Undang 10 2016 bahwa berkenaan dengan tidak terpenuhi tidak terpenuhinya ketentuan pasal 158 ayat 2 Ruh B Undang-Undang 10 2016 di atas pemohon mendalilkan telah terjadi pelanggaran administratif dan pelanggaran bersifat TSM yang pada pokoknya antara lain 1 2 3 4 dianggap dibacakan bahwa terhadap dalil pemohon demikian mahkamah telah mendengarkan jawaban termohon keterangan pihak terkait serta keterangan bahwa seluruh kota Palu baik secara tertulis maupun belisan di persidangan untuk mendukung jawabannya termohon mengajukan alat bukti berupa T1 sampai dengan bukti T23 pihak terkait mengajukan bukti PT1 sampai dengan bukti PT66 dan bukti PK1 sampai dengan bukti PK138 bahwa setelah mencermati dalil pemohon jawaban termohon keterangan pihak terkait dan keterangan bahwa seluruh kota Palu beserta alat-alat bukti yang diajukan masing-masing pihak mahkamah berpendapat sebagai berikut 1 2 3 4 dianggap dibacakan 3.10.6 bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan hukum mengenai pelanggaran pemilu di atas yang terkait dengan keterpenuhan ketentuan Pasal 158 ayat 2 Uruh B Undang-Undang 10 2016 mahkamah tidak memiliki keyakinan bahwa dalil pemohon demikian berpengaruh pada keterpenuhan syarat 158 ayat 2 Uruh B Undang-Undang Akwo setelah memeriksa permohonan-pemohon mahkamah tidak mendapatkan keyakinan cukup untuk menyimpangi ketentuan Pasal 158 ayat 2 Uruh B Undang-Undang 10 2016 dan meneruskan perkara akwo kepemeriksaan persidang lanjutan menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan hukum di atas mahkamah berpendapat bahwa meskipun permohonan yang diajukan merupakan kewenangan mahkamah permohonan-pemohon diajukan masih dalam tengah waktu pengajuan permohonan dan permohonan adalah pasangan calon wali kota dan wakil wali kota Palu dalam pemilihan wali kota dan wakil wali kota Palu tahun 2020 namun pemohon tidak memenuhi ketentuan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam pasal 158 ayat 2 Uruh B Undang-Undang 10 2016 dengan demikian menurut mahkamah eksepsi termohon dan eksepsi dan pihak sesi pihak terkait yang nyatakan pemohon tidak memenuhi ketentuan pasal 158 ayat 2 Undang-Undang 10 2016 adalah beralasan menurut hukum nimbang bahwa oleh karena eksepsi termohon dan eksepsi pihak terkait mengenai kedudukan hukum pemohon beralasan menurut hukum maka eksepsi lain dari temohon dan pihak terkait serta pokok permohonan tidak dipertimbangkan konklusi berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan diatas makamah berkesimpulan 1. eksepsi termohon dan eksepsi pihak terkait mengenai kewenangan makamah tidak beralasan menurut hukum 2. makamah berwenang memeriksa dan mengadili permohonan aku 3. permohonan pemohon diajukan masih dalam tenggang waktu yang ditentukan peraturan perundang-undangan 4. eksepsi termohon dan eksepsi pihak terkait mengenai kedudukan hukum pemohon beralasan menurut hukum 5. pemohon tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan aku 6. eksepsi lain dari termohon dan pihak terkait serta pokok permohonan tidak dipertimbangkan lebih lanjut berdasarkan undang-undang nomor 24 tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi dan seterusnya amar putusan mengadili dalam eksepsi 1. menyatakan eksepsi termohon dan eksepsi pihak terkait mengenai kedudukan hukum pemohon beralasan menurut hukum 2. menyatakan pemohon tidak memiliki kedudukan hukum dalam pokok permohonan menyatakan permohonan pemohon tidak dapat diterima demikian diputus dalam rapat permusawaratan hakim oleh 9 hakim konstitusi yaitu Anwar Usman selaku ketua merangkap anggota Aswanto Arif Hidayat Manahan MP Sitompul Saldi Isra Wahiduddin Adam Suhartoyo Eni Nur Baningsih dan Daniel Yusmik PfW masing-masing sebagai anggota pada hari Rabu tanggal 10 bulan Februari tahun 2021 dan di ucapkan dalam sidang pleno mahkamah konstitusi terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 17 bulan Februari tahun 2021 selesai di ucapkan pukul 10 lewat 16 WIB oleh 9 hakim konstitusi tersebut di atas dibantu oleh Siska Yosepin Sirait sebagai panitra pengganti dan dihadiri oleh pemohon atau kuasa hukumnya termohon atau kuasa hukumnya dan pihak terkait atau kuasa hukumnya dan badan pengawas pemilihan umum Kota Palu atau yang mewakili berikut putus berikutnya berikutnya